Jangan berjuangkan cita-cita rakyat, tapi sebaliknya saya merasa gembira berada di tengah-tengah, saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan yang empat tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa, bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kelimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Halo Brai, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan saat Bung Hatta rela melepas jabatan wakil presiden dan memilih jadi rakyat biasa. Bung Hatta pemilihan umum yang pertama. Sejak merdeka, bagi Bung Hatta, pemilihan umum adalah instrumen paling demokratis untuk melakukan refreshing pemerintahan. Ia beranggapan, dengan selesainya pemilihan umum, maka pada tempatnya, pejabat-pejabat negara diganti. Namun, perkembangan demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan lancar sesuai harapan. Bung Hatta berbeda paham dengan Bung Karno. Bung Karno semakin memperlihatkan perilaku yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan sistem kenegaraan. Berbagai masukan Bung Hatta, dari yang lunak sampai yang amat keras, diabaikan begitu saja. Pada sisi lain, sikap-sikap partai politik juga mengecewakan. Mereka saling menyerang dan bertengkar secara tidak sehat. Wakil partai yang duduk di pemerintahan tidak menunjukkan sebagai statsman, negarawan, tetapi lebih memperlihatkan sebagai partijman, orang partai. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan mengambil sikap mementingkan politik dan aspirasi partai ketimbang memikirkan nasib bangsa dan negara. Posisi wakil presiden nyaris sebagai simbol belaka karena kekuasaan presiden sedemikian besar. Perbedaan pandangan dengan Bung Karno juga terjadi saat menyikapi revolusi. Saat Bung Karno bersikukuh bahwa revolusi jalan terus, Bung Hatta berpikir sebaliknya. Sudah saatnya, bangsa Indonesia memikirkan nasib bangsa, nasib rakyat yang lama menderita akibat peperangan. Perbedaan tidak bisa dipertemukan. Akhirnya, tanggal 1 Desember 1956, Bung Hatta secara resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Ketika ditanya mau apa setelah mengundurkan diri, Bung Hatta menjawab ringan, saya mau terjun ke masyarakat menjadi orang biasa, sebuah jawaban jernih dari sosok yang tidak haus kekuasaan. Setelah menjadi orang biasa, langkah Bung Hatta seringkali mendapat kesulitan. Bukunya, yang berjudul Demokrasi Kita yang terbit pada tahun 1960, dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung. Yang sudah terlanjur beredar, ditarik kembali oleh institusi tersebut. Buku tersebut dianggap banyak mengkritik Bung Karno. Bung Hatta melalui buku tersebut memberi ketegasan secara terang, mengapa ia memilih mundur dari pemerintahan. Ia ingin memberikan kesempatan kepada karibnya, Bung Karno, untuk membuktikan sendiri benar-salahnya konsepsi yang dirumuskannya. Bagi saya, yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintah yang efisien, ada baiknya diberikan fair chance dalam waktu yang layak kepada Presiden Soekarno untuk mendalami sendiri. Apakah sistemnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan? Pada tahun itu pula, statusnya sebagai dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dicabut. Bung Hatta dilarang mengajar ruang gerak beliau dibatasi. Apakah perlakuan yang diterima oleh Bung Hatta resmi perintah Presiden ataukah hanya tindakan para pembantu Presiden yang overacting? Tidak ada yang tahu persis. Sebagai contoh, pada suatu ketika Bung Hatta melalui sekretaris pribadinya, Wang Sawijaya, menyampaikan kepada Supeni orang dekat Bung Karno dan staff di Deplu bahwa beliau diundang menghadiri suatu konferensi internasional di Wina. Tetapi, Menteri Luar Negeri Subandrio memberitahu bahwa Presiden Soekarno tidak setuju kalau Bung Hatta menghadiri acara tersebut. Supeni akhirnya menanyakan hal tersebut kepada Soekarno. Presiden Soekarno menjawab, ia sama sekali tidak mendengar bahwa Bung Hatta diundang, apalagi melarangnya ke luar negeri. Akhirnya, tanpa halangan apapun, Bung Hatta hadir di acara tersebut. Demikianlah beraih saat Bung Hatta rela melepas jabatan wakil Presiden dan memilih jadi rakyat biasa yang dikutip dari Intisari Online seperti yang pernah dimuat di majalah Intisari edisi Juli 2009. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!